Ibu bapak saudara saudari dan adik-adik yang terkasih pada hari ini kita akan merenungkan tentang aku dan bapak adalah satu Ini adalah satu perkataan Yesus ketika dia mengalami pengalaman ditolak oleh orang Yahudi Ketika di tengah karya pelayanannya, pengajaran, menyembuhkan Entah juga membangkitkan orang mati dengan melakukan mujizat-mujizat yang benar-benar membuat orang terkejut Tetapi masih saja ada orang yang mau menolak Yesus Dimana ada juga orang-orang yang membenci Yesus Padahal kita tahu, kita sebagai umat Kristiani, Yesus adalah Mesias Juru Selamat Tetapi mengapa dalam hidupnya dia pernah mengalami suatu kebencian? Pertama-tama permenungan aku dan bapak adalah satu Itu menandakan bahwa disitulah kealahan Yesus Segala tindakan Yesus itu menandakan tindakan kealahannya Dengan menyembuhkan orang sakit, lalu juga menggandakan roti, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan Lazarus Disitu adalah tindakan kealahan Yesus Suatu tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa Tetapi disinilah Yesus dengan rendah hati menguartakan dia adalah bapak adalah satu Karena bagi dia segala tindakan yang Yesus lakukan adalah tindakan Allah yang berkarya dalam diri Yesus Disitulah kita bisa melihat suatu kerendahan hati dalam diri Yesus Tetapi apakah Yesus pusing dengan melihat orang-orang yang menolaknya? Tidak Situasi menolak Yesus adalah situasi kemanusiaan Bahwa sebagai manusia Yesus pernah menderita, Yesus pernah difitnah Dan pasti juga Yesus pernah ditolak Karena apa? Melihat sesuatu Yesus adalah kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang Begitu juga dalam kehidupan kita Pasti ada saja yang membenci kita Entah dengan status kita Ataupun juga pernah dengan sikap kita Ataupun dengan identitas kita dan lain-lainnya Tetapi Kita bisa belajar dari kerendahan hati Yesus pada bacaan Injil pada hari ini Artinya Apakah dengan iman kita Kita semakin mau mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita Bahwa Yesus yang kita agak sebagai sahabat Kita agak sebagai pembimbing Ataupun teman dalam kehidupan kita Disitulah Cara kita supaya bisa dekat dengan Allah Semoga pesannya pada hari ini adalah Kita semua semakin rajin berdoa Kita semua semakin rajin beriman Karena apa? Disitulah Di balik perjuangan Yesus Di balik dengan pengorbanan Yesus Kita pada akhirnya Bukan hanya merenungkan bahwa Yesus dan Bapak adalah satu Tetapi bagaimana Hal ini bisa nyata dalam kehidupan iman kita Yaitu Dengan semakin menerima misteri Allah Mengandalkannya Berserah Dalam hidup doa-doa kita Semoga hidup doa kita menjadi hidup Dan semakin berkarya Bagi pelayanan kita Semua Terima kasih telah menonton!